Assalamualaikum Wr Wb Halo teman teman semua Jumpa lagi di channel tutorial mas Vincent Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara menggunakan Mesin cuci Atau cara pemakaian mesin cuci Agar tidak mudah rusak Tentunya teman teman Nah disini saya sering temukan Di beberapa pelanggan saya Customer saya Nah itu sering terjadi Pemakaian setelah setahun Atau dua tahun itu sudah rusak teman teman Itu mulai dari Kenop Mulai dari kenop ini putaran Kenop mesin cucinya Itu sering doll biasanya itu Sering terjadi itu di Mesin cuci Politron ya Lapisannya itu Tipis teman teman ya Nah disini Saya akan jelaskan ya Satu persatu dan teman teman bisa Simak dan Jangan di skip ya Nah yang pertama Untuk pemakaian mesin cuci Yang pertama itu Saya mulai dari Putaran tombol ya Putaran tombol Nah putaran tombol Nah seperti ini Putarannya Atau yang disebut dengan Timer nih teman teman ya Nah ketika sudah jalan seperti ini Nah teman teman Jangan sampai Putar kembali teman teman Jadi ini kan bunyi teman teman ya Teman teman bisa Lihat Nah ini kan bunyi Nah itu Teman teman Ketika sudah selesai Kemudian Sudah kering Misalkan teman teman ya Itu jangan Kita balik seperti ini Nah ini cara yang salah teman teman ya Jadi cara yang salah Kalau misalkan ini seperti ini Biarkan saja Sampai benar benar Timer ini akan kembali sendiri Teman teman Karena disini itu Di bagian timer itu Ada Pir ya teman teman ya Jadi ada pir Lingkar Kalau misalkan kita Pemakaian terus menerus Kita ginikan terus Nah ini Akan menyebabkan Kerusakan pada timer Teman teman Kalau misalkan Ini sudah Selesai Nah seperti ini Sudah kering Menurut teman teman semua Yaudah Kita Matikan Di stop kontaknya saja Biarkan ini Berbunyi Tidak masalah Teman teman ya Nah ketika Pengering Proses Pengeringan Usahakan Ini jangan sampai Kita buka Oke Untuk tutupnya Jangan sampai Kita buka Dan yang selanjutnya Ini yang lebih penting lagi Nah ketika Waktu Proses pengeringan Ya Nah Usahakan Untuk tutup Untuk tutup Cover pengering ini Usahakan Dipakai Teman teman ya Nah ini Karena kenapa Ini ada fungsinya Teman teman ya Jadi fungsinya itu Agar pakaian itu Tidak lepas Dari posisi Si tabung ini Teman teman ya Jadi biar Tidak keluar Biasanya Kalau keluar Itu akan Masuk ke dalam Sisi Bagian tabung Sini teman teman Nah nanti Penyebabnya Air itu Tidak akan Mengalir ke Pembuangan Teman teman Jadi seperti itu Nah ini Sudah Faham ya Teman teman ya Nah yang Selanjutnya Disini Proses Pencucian Teman teman ya Nah disini Untuk proses Pencucian Disini kan Untuk Mesin cuci Itu kan ada Kapasitas ya Yang dinamakan Kapasitas Ada yang 7 kilo 10 kilo Bahkan yang seterusnya Nah Disini Saya mencoba Terangkan Misalkan 7 kilo Teman teman ya Nah Kalau Pemakaian Kapasitas Mesin cuci ini 7 kilo Teman teman Harus memakai Di bawah Dari 7 kilo Teman teman Misalkan 5 kilo Bahkan Sampai 6 kilo Kita kasih Seper 1 kilo aja Agar Kenapa Agar Di bagian pulsator Sini teman teman ya Di bagian pulsator ini Itu tidak cepat rusak Dan tidak cepat aus Jadi seperti itu Teman teman ya Nah Untuk Air ya Kapasitas air Nah Di Kapasitas air Misalkan Apa ya Misalkan Pemakaian Terlalu banyak ya Atau Levis Atau Sejenis Kain yang tebal Usahakan Agak terlalu Banyak Airnya teman teman Dengan Apa Sabunnya juga Terlalu banyak ya Jadi Biar Putaran Mesin cuci ini Biar Enteng Gitu teman teman ya Nah Kenapa Demikian Kalau misalkan Kita terus-terusan Dengan bobot Melebihi kapasitas Nanti Yang kalah itu Di bagian Gearbox Teman teman ya Khususnya Di bagian Gearbox Ataupun Di bagian Fumbelnya juga Itu cepat aus Makanya Nanti Kelama-kelamaan Nanti putarannya itu Semakin lemah Karena kenapa Karena di bagian Fumbel Itu sudah melar Cepat melar Teman teman Jadi seperti itu Nah yang Sering terjadi juga Disini Disini kan ada Apa ya Ada lubang Untuk Air teman teman ya Nah Di bagian lubang Untuk air ini Ini usahakan Jangan sampai Merembet airnya Teman teman Jadi jangan sampai Merembet-merembet Kesini Apalagi Sampai kesini Nah kalau misalkan Ini Terkena air Nanti ada Ground Bukan Strum ya Sebenarnya Itu grounding Teman teman Jadi kalau misalkan Dan kita Basah Nah itu nanti Akan menyebabkan Seperti Strum lah Teman teman ya Jadi seperti itu ya Teman teman Oke Mungkin itu aja ya Teman teman ya Untuk Video kali ini Semoga Video ini bisa Bermanfaat Untuk teman teman semua Jangan lupa Like Comment Dan share juga Ke teman temannya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh